Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah Hari ini saya akan terlihatkan perkembangan kacang hijau Saya di usia 29 ya Tau 30 hari setelah tabur ya Tau tanam langsung dari biji Inilah kondisinya Seperti ini ya penampakannya Ini kacang hijau tidak dilakukan pemupukan lewat Bawah ya, ataupun tabur Jadi pemupukan hanya Menggunakan Nutrisi atas Nutrisi atasnya pakai apa saja Saya hanya gunakan Gandasil daun Ultradap Sama magnesium sulfat Untuk sejenis yang lainnya Pakai Pestisida ya Pakai pestisida Pestisida Kebanyakan kemarin Ulat ya Kalau kutu kebul Masih jarang-jarang ya Inilah kondisinya Dan hari ini pun Ulat masih ada Satu dua Oh iya Untuk jarak tanam ini Antar tanaman Saya pakai jarak 40 Kali 40 Kesana juga 40 ya Ada yang 30 mungkin ada Soalnya Ditembak ya Jarak tanam kesananya Kalau kesininya itu Hampir rata-rata 40 Ini jarak tanamnya Seperti ini ya Tuh Semua Ini Tuh Inilah kondisinya Seperti ini Ini masih Ada Ulat ya Satu dua Untuk Penyiangan Penyiangan hanya dilakukan Sekali Sekali Penyiangan Jadi Dengan jarak segitu Akan seperti ini ya Rapat ini Dari Varietas Pima 1 Dari Panah Merah Alhamdulillah Subur-subur Seperti ini Ini Pembenihan Hanya Sekitar Setengah At kilo Atau Sekitaran 7 On ya Hanya sedikit 7 on Ditunggal ya Ditunggal Jaraknya Kesana 40 Kurang lebih 30 Kesini Semua 40 Ini saya Perlihatan Jaraknya ya Tuh Ini Kesini 40 Dan Setiap Lubangnya itu Saya kasih 2 2 Hampir Rata-rata 2 Tapi ada Yang 3 Ada juga Yang 1 Tergantung Pas saat Tanamnya itu ya Pas saat Tanamnya Saya Kasih Berapa yang Jatuh Itu Pokoknya Saya niatkan Itu Semua 2 Ya Seperti ini Untuk di usia Segini Masih Belum Kelihatan Pangkal Bunga Belum Ada Nampak Di usia 29 Hari ini Belum Kelihatan Dan Untuk Obat Yang Digunakan Obat Hanya Khusus Ke Ulat Saja Kemarin Ke Ulat Jadi Saya Rolling Hanya Sampai Saat ini Hanya Sekitar 4 Kali Spray Itu Antisipasi Ulat Pertama Parah Banget Itu Kalau Gak Salah Obat Itu Saya Kasih Sepontan Dangke Sama Apa Ya Oh Itu Untuk Antisipasi Kutu Kebul Kemarin Cuma Pakai Imidacloropid Itu Bahan Adib Dari Merk Apa Ya Pokoknya Kemasannya Oh Iya Itu Bespidor Hanya Menggunakan Itu Di Rolling Sampai Saat Ini Hanya Sekitaran 4 Kali Spray Paling Saya Akan Spray Kembali Sasaran Sebelum Bunga Itu Masih Ada Ulat Ya Masih Ada Ulat Cuma Gak Terlalu Banyak Jadi Paling Saya Sekali Lagi Spray Itu Ntar Sebelum Pembungaan Pake Ultradap Obatnya Pestisidanya Sasaran Ulat Kita Tahu Ntar Pake Spontan Lagi Apa Yang Lain Ntar Kedepannya Dilihat Oke Untuk Saat Ini Informasinya Sekian Ya Sudah Rapat Pokoknya Ya Informasinya Sekian Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wabarakatuh